Terima kasih. Dan sejenaknya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan roh kudus-Mu, berikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti atas apa yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amang Inang serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-8 setelah Trinitatis didasarkan pada Keluaran 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembuh musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin diantaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang benar. Orang-orang asing janganlah kau tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Horas, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini adalah mengenai sejarah, yang panjang tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka mengalami perbudakan di Mesir. Allah membebaskan umat pilihannya ketika mereka mengalami perbudakan di Mesir. Dan dari pembebasan itu, Allah menginginkan bangsa Israel untuk hidup kudus, untuk hidup taat, untuk hidup setia kepada perintah Allah. Serta Allah juga menginginkan agar bangsa Israel mampu hidup mengasihi berdampingan dengan sesamanya manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan hukum, perintah atau larangan kepada umatnya agar mereka mampu hidup secara teratur. Dan mereka dapat semakin diteguhkan dalam menjalani proses kehidupannya. Tuhan Allah juga telah memerdekakan kita dari perbudakan atau belenggu dosa. Yaitu melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Dan itulah sebagai bukti bahwa Allah mengasihi umatnya sehingga kita bisa dilepaskan dari belenggu itu. Karena kita dilepaskan dari belenggu dosa, kita sebagai manusia yang telah merdeka harus menjunjung tinggi hukum, perintah atau larangan. Inilah yang mau disampaikan dalam keluaran 23, bagaimana kita sebagai orang yang percaya, yang telah dimerdekakan. Dan kita juga mau dikuatkan melalui hukum dan perintah yang ada di dalam keluaran 23 ini. Kita mau diteguhkan, ada beberapa hal yang mau ditekankan dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita perhatikan Amang Inang, saudara-saudari sekalian. Dikatakan janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang benar. Jangan menyebarkan kata bohong. Yang menjadi kunci adalah menyebarkan. Kalau di dalam bahasa aslinya, siamah. Ada dua bagian dalam menyebarkan. Ada dua posisi, yaitu kita menjadi si pendengar dan kita menjadi orang yang menyampaikan informasi kepada orang lain. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita harus hati-hati ketika kita menerima informasi, ketika kita menerima kabar, kita jangan langsung percaya. Kita harus melihat, kita harus memeliksa apakah itu benar ataukah itu hanya berita hoax. Jangan kita langsung buru-buru men-sharing, tapi kita terlebih dahulu harus memfilter informasi, kemudian kita bisa baru men-sharing jika informasi itu benar. Jangan kita lebih dulu men-sharing, kemudian men-filter. Itu adalah kesalahan. Untuk itu kita diajak untuk bijaksana dalam menerima informasi atau kabar. Jangan sampai kita menyalurkan atau men-sharing kabar bohong. Atau justru kita mengada-ada. Berani menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Jika kabar yang kita dengar itu salah, mari kita luruskan. Kita katakan bahwa itu salah. Mari kita ungkapkan yang benar. Sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman. Itulah yang terkadang membuat di tengah-tengah persekutuan kita dari satu orang ke orang yang lain. Dari sini sudah tambah satu kata, dari sana tambah satu kata, sampai ke sepuluh orang bertambah-tambah kata. Dan cara penyampaian, cara tangkap orang juga berbeda-beda. Untuk itu kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dalam mendengar dan menyampaikan kabar kepada orang lain. Dan ada juga suatu penyakit yang dikatakan patologikal lying. Itu suatu penyakit karena dia sudah sering mengungkapkan kebohongan, dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana itu kebohongan dan kebenaran yang sesungguhnya. Penyakit ini sungguh berbahaya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Ketika kita sudah terbiasa mengungkapkan yang bohong, kita akan sulit, bahkan akan sulit membedakan mana yang bohong dan mana yang benar. Karena itu sudah mengalir, karena itu sudah tertanam. Untuk itu kita diajak jangan mengabarkan kata bohong, menyebarkan kabar bohong. Dan yang kedua, kita harus punya pendirian. Dikatakan di ayat 2, Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberi kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Berulang kali dikatakan turut-turut ikut-ikutan. Jangan sampai kita tidak memiliki pendirian. Kemana suara terbanyak? Kesitu kita. Jangan sampai. Marilah menjadi orang yang memiliki jati diri. Menjadi orang yang memiliki pendirian. Jangan ikut-ikutan melakukan kejahatan sekalipun mayoritas, sekalipun suara terbanyak melakukannya. Dan terkadang belum tentu suara mayoritas itu adalah benar adanya. Yang ketiga, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Kita sebagai orang percaya wajib hukumnya bagi kita untuk mengasihi. Terutama untuk peduli berbelas kasih kepada orang miskin. Namun tidak lantas kita peduli dan berbelas kasih kepada orang miskin. Jika dia salah dalam perkaranya, kita membelanya. Kita harus menyatakan yang benar. Meluruskan yang benar. Jika salah, ya salah. Dan dikatakan lagi, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin. Masing-masing kita telah memiliki bagiannya masing-masing. Jangan sampai kita mengambil bagian dari orang lain. Jangan sampai kita memperkosa hak dari orang miskin. Kita harus membela hak orang miskin. Kita harus peduli terhadap orang miskin. Kita juga diajak untuk tidak menerima suap. Karena Allah tidak berkenan dengan suap. Suap adalah satu cara untuk menutupi kebenaran. Suap adalah satu cara untuk menutupi keadilan. Allah sangat menentang jika kita menerima yang bukan hak kita. Allah sangat menentang jika kita disuap dan menutupi kebenaran. Karena harga kita sudah lebih mahal dibayar oleh Allah. Jadi kita tidak bisa dibayar dengan suap seberapapun itu besarnya. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita juga diajak bagaimana menjadi sesama manusia kita yang dikasihi. Karena kita terlebih dahulu dikasihi, kita juga harus mengasihi orang lain. Itu adalah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan di dalam Nats ini juga dikatakan, bagaimana kita dikatakan di ayat 5, Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebanmu, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Jangan ada dari kita lateh. Jangan ada dari kita kosong. Jangan ada dari kita kebencian yang membuat kita tidak mau atau enggan menolong orang lain. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sebagai manusia dan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam hukum yang berpusat kepada Kristus. Hukum yang berpusat kepada Kristus sebagai identitas kita umat pilihan Allah. Kiranya Allah memampukan kita dan menolong kita untuk melakukan hukum dan perintahnya di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firmanmu. Biarlah firmanmu itu dapat kami mengerti ya Tuhan. Dapat kami refleksikan, kami aplikasikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi pelaku, tidak hanya menjadi pendengar ya Tuhan. Kuatkan kami di tengah-tengah kelemahan kami ya Tuhan. Bimbing kami di perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap langkah kami, setiap nafas kami, setiap perencana kami, kami turut melibatkan Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat negara kami ya Tuhan. Yang sampai saat ini masih diterpah oleh pandemi. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan untuk semakin dekat kepadamu. Ingatkan kami ya Tuhan untuk semakin memelihara kehidupan kami. Menyadari ya Tuhan, setiap waktu, setiap kehidupan kami adalah pemberian Engkau ya Tuhan. Dan di tengah-tengah kelemahan kami ya Tuhan, jauhkan kami dari setiap pencobaan. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan sukacita, dengan sehat, dan dengan damai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih.